Berikut ini cara untuk mengaktifkan yang namanya sidik jari di hape samsung. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini. Kalau samsungnya mendukung fitur sidik jari atau sensor sidik jari. Caranya buka pengaturan, nah seperti ini. Setelah kalian buka pengaturan, untuk letak pengaturan sidik jarinya itu di bagian biometrik dan keamanan yang ini. Nah disini kebetulan saya sudah menambahkan sidik jari, jadi saya akan hapus dulu sidik jarinya. Saya akan mulai dari awal. Nah setelah itu pilih biometrik dan keamanan. Pastikan kalian sudah menambahkan yang namanya kunci layar. Nah yang ini saya pakai pola kunci layarnya. Pilih sidik jari, kemudian masukkan kunci layarnya. Nah disini cara cepat dan mudah untuk membuka kunci ponsel dan memperimplikasi diri anda di aplikasi pilih lanjutkan. Nah perlu kalian ketahui kalau sidik jari itu kan kalau di samsung bisa di belakang layar. Bisa di bawah layar seperti ini. Kemudian bisa di samping di tombol power. Jadi untuk itu kalian bisa ikuti sesuai petunjuk yang ada di layar ini. Nah kalian sentuh sensor sidik jarinya. Berulang-ulang seperti ini supaya terbaca oleh pemindai sidik jari-nya. Pas kalian menambahkan ini sesuaikan dengan pas kalian megang HP. Supaya lebih nyaman pas membuka. Dan lebih cepat dibaca. Kemudian kalian bisa juga tambahkan sidik jari yang lain. Ini maksimal sampai 3. Nah seperti ini ulangi saja. Itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat. Bermanfaat.